Intro Excited, gak sabar juga dilihat oleh penonton Indonesia. Semoga pada senang ya. Senang banget, apalagi ini film horror pertama saya, Maudie juga. Dan kayaknya punya jadi pengalaman yang beda lagi nih. Ketika nanti nonton filmnya, ketika apa namanya. Dari segi promonya juga beda, jadi kayak pengalaman barulah selama dalam karir saya. Ya Kodrad bercerita tentang perjalanan Ustadz Kodrad dalam, mungkin bukan pencarian jati diri, tapi meyakinkan dirinya gitu. Karena sebagai Ustadz, bahwa dia juga manusia mengalami banyak masalah dalam hidupnya, tantangan, banyak ada kesedihan, ada ketakutan juga, ketidak percaya diri, ada juga di dia gitu. Jadi ini cerita ini perjalanan Ustadz Kodrad. Dan di cerita Kodrad ini, Ustadz Kodrad ini adalah Ustadz yang punya kelebihan bisa merukiah orang. Rukiah itu kalau yang belum tahu adalah untuk membersihkan kuasa jahat dari diri seseorang, ataupun penyakit, ataupun apa dipercaya bisa mengeluarkan itu dengan tentunya gak sembarang orang bisa melakukan itu. Dan Ustadz Kodrad punya kelebihannya. Saya Vino G. Bastian sih di sini, di film Kodrad berperan sebagai Kodrad. Kodrad itu memang tadi sudah dijelaskan sama Marsya, seorang Ustadz. Ustadz yang bisa merukiah, yang mempunyai kelebihan dari Tuhan, bisa merukiah, bisa mengeluarkan penyakit, bisa menyembuhkan orang yang kena sihir. Dan di satu saat, dia gagal dalam merukiah anaknya. Nah setelah itu, ada perang batin dalam dirinya bahwa sebenarnya sudah pantaskah si Kodrad ini melabeli dirinya sebagai Ustadz. Karena kan banyak sekali zaman sekarang yang orang baru ilmu agamanya sedikit tapi sudah sangat pede dengan gelar sebagai Ustadz. Padahal sebenarnya Ustadz itu adalah satu gelar yang pertanggung jawabannya besar sekali terhadap Tuhan dan gak sembarangan. Nah di sinilah perjalanan hidupnya Kodrad itu dimulai. Saya Marsya Timoti, berperan sebagai Yasmin dalam film Kodrad. Kalau Yasmin ini memang seorang perempuan, seorang wanita punya dua orang anak yang hidup di satu desa. Dan pada masa itu, desa itu sedang mengalami banyak banget cobaan gitu. Ada yang banyak yang kerasukan di desa itu. Ya wabah, panan gagal. Pokoknya lagi kayak dirundung kegelapan lah gitu desa itu. Dan segala keresahan yang terjadi itu semakin memuncak ketika secara kebetulan Ustadz Kodrad kembali ke desa itu. Kalau aku, aku mau di Frucina di sini berperan sebagai Asya, anak tertuanya Ibu Yasmin. Di sini tuh Asya orangnya, dia tuh gak percaya sama hal-hal mistis, hal-hal gaib gitu. Jadi pada saat di desanya itu ada terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal, dia lebih memilih untuk percaya kalau itu hal-hal yang sebenarnya ya karena manusia gitu. Bukan karena hal-hal mistis kayak gitu. Yang sampai akhirnya jadi bentrok dengan ibunya, tapi lama-lama akhirnya mata dia terbuka kalau memang ternyata di desa itu ada hal yang di luar kuasa manusia. Kalau sebetulnya saya gak pernah, walaupun saya pertama kelimin horror, tapi gak menjadi apa ya maksudnya sama aja sih mau main film horror, action, drama. Semuanya tuh harus dimulai dari nol lagi gitu. Karena kan karakternya berbeda-beda. Dan di sini karakternya juga cukup unik gitu sebagai seorang Ustadz. Nah ketika masuk, apalagi Ustadz ini mempunyai karakternya itu dia ahli Rukiyah. Jadi mau gak mau saya harus belajar lagi tentang sebenarnya cara Rukiyah tuh seperti apa sih yang sesuai dengan film ini. Kan di film ini Rukiyahnya tuh sesuai dengan syariat Islam. Terus dalam Rukiyah itu ada bacaan-bacaan yang sebuah dengan ayat Al-Quran. Itu yang harus saya pelajarin lagi, harus sedalamin lagi. Memang saya bisa ngaji tapi gak pinter gitu. Jadi harus dibenerin lagi cara bacanya, tajudnya. Terus banyak ngobrol sama Ustadz Isman. Kebetulan Ustadz Isman itu ada yang mendampingi kita semua. Dan dia juga ahli Rukiyah. Jadi memang saya gak pengen sembarangan aja sih ketika main peran sebagai Ustadz. Walaupun ini bukan film religi, tapi karakter itu kan yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada penonton gitu. Kalau di sini aku sih lebih kayak ini ya. Lebih balik lagi lebih semper dalam karakternya. Lebih baca lagi tentang ceritanya. Adegan-adegan apa yang bakal dilakuin. Sama karena kebetulan aku non muslim, jadi aku belajar membaca Al-Quran 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 Al-Q pengalaman baru gitu, pengalaman baru. Iya itulah. Teknikalnya banyak gitu. Kalau kita yang kerasukan mungkin kita nggak sadar, harus ngapain tuh gimana ya. Mudah-mudahan sih jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak ngeliat orang kerasukan, kayaknya nggak bisa sembarangan kita bisa langsung nolong, kita bisa apa gitu. Bahkan ketika ngobrol sama si Ustadz yang jadi coach kita juga, nggak sembarangan Ustadz sekalipun gitu, belum tentu semuanya bisa gitu merukiah orang gitu. Karena ada sisi-sisi lain yang memang harus dipelajari, didalami gitu. Iya didalami gitu, maksudnya batinnya juga harus kuat gitu. Kadang justru bukan yang kita nolongin tapi malah akan berpindah ke kita gitu. Itu yang itu yang jadi malah bahaya gitu. Jadi kira-kira matanya, ah ngapain nih gimana tuh? Saya nggak tahu. Kalau kabur sih. Kabur mencari Ustadz yang tepat kayaknya. Mencari orang yang tepat untuk merukiah gitu. Dan apa namanya, jangan tahu juga tiba-tiba mau nolong kalau sementara kita nggak punya kemampuan itu gitu. Ya aku pernah loh jadi di sekolah, di SMA. Jadi waktu itu aku lagi sakit di UKS. Lagi tidur di UKS. Terus kebetulan di sekolah aku tuh ada yang keserupan. Tapi aku nggak tahu. Aku tuh di UKS oleh. Terus tiba-tiba ada guru aku datang ke UKS sama satu murid gitu. Aku cewek didudukin lah. Kan kasurnya cuma satu. Jadi cewek didudukin aku tidur. Yaudah aku tenang-tenang aja kan. Ceweknya cuma diem aja. Tiba-tiba teman aku lari-lari. Lari aku langsung keluar. Aku kayak, kenapa? Soalnya abis keserupan. Aku bener-bener ditinggal di UKS sama dia. Sama guru aku tuh. Kenapa dia? Kayaknya gurunya ini deh. Mungkin kayak udah selesai keserupan. Tapi kan gak berarti ya. Iya kan masih ada deg-degan nih. Ya untungnya di diem aja sih. Mungkin capek juga kali ya. Jadi aku langsung kabur ke luar. Walaupun ya secara idealnya harusnya kita nggak boleh takut lah ya. Sama hal seperti itu yang jahat. Tapi kan tetap aja kalau misalnya kita. Kita nggak berpengalaman. Kita ukur diri lah. Kita nggak berpengalaman. Ini kan pasti takut. Aku sih pasti takut. Kayak keimanan seseorang tuh di uji. Bukan cuma karena hal-hal yang aneh gitu. Tapi kalau misalnya kita ketemu. Ketemu mahluk gaib. Kita langsung menjadi cut. Karena kita ngerasa iman kita nggak sekuat itu gitu. Tanpa disadari tuh kayak gitu gitu. Harapan semua yang terbaik. Harapannya yang menonton nanti juga. Akan merasa terhibur. Merasa senang. Bisa membawa makna yang dalam juga ketika pulang. Dan punya kesan yang panjang. Untuk Kodrat. Iya. Dan sekarang kan film horor Indonesia tuh banyak. Dan apa namanya. Mulai beragam. Dan sangat apa ya. Sangat bagus-bagus gitu sekarang. Nah mudah-mudahan Kodrat ini bisa jadi satu. Satu pilihan tontonan. Buat pencinta horor. Maupun bukan pencinta horor. Karena sebenarnya kalau kita udah nonton filmnya. Perasaan yang dibawa ketika kita selesai nonton film ini tuh. Ada sesuatu yang beda gitu. Nah mudah-mudahan apa yang kita rasain ketika nonton film ini. Bisa dikasain teman-teman juga. Nanti buktiin aja nanti tanggal 27 Oktober. Di seluruh bioskop Indonesia. Di Sinapolis. Halo anak bioskop. Jangan lupa saksikan film kita. Film Kodrat. Mulai tanggal 27 Oktober 2022. Di Sinapolis. Pokoknya kita akan rukiah berjamaah di Sinapolis.